Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah Semoga Anda masih selalu setia bersama kami Channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak Kali ini kami masih akan melanjutkan Sebuah kisah misteri yang berjudul Tersesat di zaman Majapahit Part 5 Setelah meninggalkan Surabaya Kami melewati perjalanan yang cukup menantang Jalan yang sepi dan hutan yang masih belantara Bahkan beberapa sungai tanpa jembatan yang harus kami seberangi dengan berenang Namun aku dan Wingsang Geni tak pernah gentar sedikitpun Kami tetap harus memacu kuda dengan semangatnya Tak jarang kami juga melewati kebun, sawah, ladang dan perkampungan penduduk yang cukup ramai dan ramah Bahkan tak jarang juga kami melewati jalan yang cukup lebar Dan banyak lalu-lalang pedati perniagaan dan juga patroli dari prajurit kerajaan Hingga kami bertemu muara sungai yang cukup luas yang tak mungkin kami seberangi dengan tangan kosong Namun di tengah kebingungan ini Aku melihat beberapa perahu jukung yang siap mengantar para warga yang lalu-lalang untuk menyeberangi sungai ini Kami pun mendekat ke pemilik jukung itu Maaf pak, apa bisa saya minta tolong untuk menyeberangkan kami dan kuda-kuda kami ke ujung seberang sungai ini Aku mencoba berkomunikasi dengan bapak-bapak tua pemilik perahu jukung Dengan senang hati kisanak, aku akan mengantar kalian sampai di seberang sana Karena ini memang sudah menjadi tanggung jawabku Pemilik jukung itu menyambut ramah Baik, terima kasih pak Jawab pingsang sambil menuntun kudanya masuk ke jukung itu Maaf, kalau boleh tahu, ini sungai apa ya pak? Kok sungai ini sungguh besar sekali? Bahkan lebih besar dari sungai berantas? Tanya aku pada bapak pemilik jukung Ini sungai Bengawan Solo nak Sungai ini memang sangat besar Dan termasuk sungai yang terpanjang di negeri Majapahit ini Karena itulah, kota di seberang sana dijadikan kota kabupaten yang maju Oleh kerajaan Majapahit Dan di sana juga terdapat pelabuhan yang cukup besar Karena sungai ini bisa menghubungkan jalur kapal perniagaan Menuju wilayah Jawa bagian selatan Jelas bapak itu sambil mengayuh dayung jukungnya Kalau boleh tahu, kota apa di seberang sana pak? Tanya aku dengan nada heran dan penasaran Di sana adalah kota Kadipaten Tuba nak Kotanya Ronggolawe Jawabnya singkat Oh ya, aku ingat Ronggolawe adalah salah satu orang yang berjasa besar atas berdirinya Majapahit Beliau anak dari Arya Wiraraja, Bupati Songmenep Atau yang sekarang lebih dikenal dengan Songmenep Madura Beliau diutus ayahnya untuk membantu Raden Wijaya Dalam membapat hutan carik Beliau juga membantu melawan perang tartar melawan Mongol Dan perang melawan kerajaan Kediri Beliau sangat berjasa besar Dalam pembentukan awal kerajaan Majapahit ini Jawab sahabatku Ing Sanggeni Ya, karena itulah Raden Wijaya menghadiahi wilayah Tuba ini Dan menunjuknya sebagai Adipati Tuba Walau pada akhirnya Belum selesai bercerita Aku memotong pembicaraannya Pada akhirnya apa pak? Dengan penasaran aku nyelak bertanya pada bapak pemilik cukung Pada akhirnya Ronggolawe harus mati sebagai pemberontak Jelas bapak pemilik cukung itu Sambil menundukan kepalanya Kok bisa begitu pak? Tanya aku makin penasaran Begini ceritanya Ronggolawe bisa memberontak terhadap kerajaan Majapahit Karena dihasut seorang pejabat licik bernama Mahapati Pemberontakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Ronggolawe Atas pengangkatan Nambi sebagai rakyat Patih Menurut Ronggolawe, jabatan Patih sebaiknya diserahkan kepada Lembusora Yang dinilainya jauh lebih berjasa dalam perjuangan daripada Nambi Ronggolawe yang bersifat pemberani dan emosional Suatu hari menghadap Raden Wijaya di ibu kota Dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan Sora Namun Sora sama sekali tidak menyetujui hal itu Dan tetap mendukung Nambi sebagai Patih Karena tuntutannya tidak dihiraukan Ronggolawe membuat kekacauan di halaman istana Sora keluar menasihati Ronggolawe Yang merupakan keponakannya sendiri Untuk meminta maaf kepada raja Namun Ronggolawe memilih pulang ketuban Mahapati yang licik ganti mengasut Nambi dengan melaporkan Bahwa Ronggolawe sedang menyusun pemberontakan di tuban Maka atas izin raja Nambi berangkat memimpin pasukan Majapahit Didampingi Lembusora dan Kebu Anabrang yang menghukum Ronggolawe Mendengar datangnya serangan Ronggolawe segera menyiapkan pasukannya Ia menghadang pasukan Majapahit di dekat sungai Tambak Beras Perang pun terjadi di sana Ronggolawe bertanding melawan Kebu Anabrang di dalam sungai Kebu Anabrang yang pandai berenang Akhirnya berhasil membunuh Ronggolawe secara kejam Melihat keponakannya disiksa sampai mati Lembusora merasa tidak tahan Ia pun membunuh Kebu Anabrang dari belakang Pembunuhan terhadap rekan inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Lembusora Pada tahun 1300 Begitulah cerita singkatnya nak Bapak pemilik Jukung itu mencoba menjelaskan tentang Ronggolawe Oh, sekarang aku mengerti pak Berarti yang menjadi penghasut dan pengadu domba adalah Mahapati Dia berhasil mengadu domba antara Ronggolawe dan pihak istana Ucapku menyesalkan apa yang terjadi pada Ronggolawe Ya, begitulah yang terjadi Ronggolawe yang sangat berjasa besar Akhirnya harus mati sebagai pemberontak Hanya karena hasutan dan fitnah dari Mahapati Jawab bapak pemilih Jukung dengan wajah murung menerawang kejaman itu Sambil terus mendayung Jukungnya Aku juga menyesalkan kejadian itu pak Makasih banyak atas penjelasannya Jawabku singkat Tapi biarpun bagaimana Kami sebagai masyarakat Tuban Tetap menganggap bahwa Ronggolawe sebagai seorang pahlawan Dan selalu kami kagumi Jelas bapak itu lagi menimpali Wajahnya mengisaratkan bahwa beliau sangat menghormati Ronggolawe Iya pak, aku juga sangat menghargai beliau Dari kisah tadi aku jadi lebih mengerti tentang sejarah berdirinya Majapahit Khususnya Kadipaten Tuban ini Jawabku menenangkan Baiklah, sekarang kita sudah sampai di sisi barat sungai Bengawan Solo ini Silahkan mendarat nak Bapak itu mempersilahkan kami untuk melangkah ke tepian sungai Yang telah dipasang dermaga kecil untuk bersandar Jukung penyeberangan Oh iya pak, berapa ongkosnya pak? Tanya Wingsang pada bapak pemilik Jukung Dua keping saja nak Jawab bapak itu Baik, ini pak tak perlu ada kembalian Jawab Wingsang sambil memberikan beberapa keping uang koin Tapi ini terlalu banyak nak Jawab bapak itu lagi sambil terheran Atas uang yang diberikan Wingsang Tidak pak Itu pantas buat bapak yang mengabdi membantu orang untuk menyeberangi sungai yang sangat besar ini Jawab Wingsang tenang Baiklah kalau begitu Makasih nak atas semua ini Jawabnya dengan wajah yang berseri Sama-sama pak Bapak juga banyak bercerita pada kami Yang sangat berarti bagi kami Jawab Wingsang Sembari menaiki kudanya Dan siap kembali melanjutkan perjalanannya Hati-hati di jalan kisanak Semoga perjalanan kalian berkesan Dan penuh pengalaman Tuhan memberkati kalian Ucap kakek itu sembari melambekan tangannya Aku dan sahabatku Wingsang Geni Kembali memacu kudanya untuk memasuki kota Tuban Kota penuh sejarah Yang mengiringi berdirinya Majapahit Setelah beberapa saat memacu kuda Nampak di hadapan sana kota yang cukup ramai dan cukup padat Makin tak sabar aku mendekatinya Setelah mendekat dan masuk kapuranya Ternyata memang tak sia-sia sang Ronggolawe mengorbankan hidupnya Untuk membangun kota ini Kota ini termasuk kota besar dengan pasar dan pelabuhan yang cukup ramai Oleh aktivitas perdagangan Bahkan pertanian dan irigasinya cukup baik dan tertata Ini membuktikan kadipatan Tuban memang layak disebut kotanya Ronggolawe Sang pemberani dan berwibawa Karena memang tak mudah membangun sebuah kota Tanpa keberanian dan kewibawaan Dimana Sena Apa sebaiknya kita bermalam disini saja Atau terus melanjutkan perjalanan Tanya Wingsang sambil duduk di pelana kuda Ada baiknya kita mencari tempat bermalam disini Karena kita telah menempuh jarak yang lumayan jauh Lagian kuda kita perlu istirahat Jadi gak perlu nunggu malam dulu kita beristirahat Kita cari penginapan Lalu kita jalan-jalan mengenal kota kadipatan Tuban ini Jelas kupanjang lebar Baiklah Kalau begitu kita kesana saja mencari penginapan yang nyaman Ajak Wingsang Ya Sore itu kami habiskan menelusuri kota Tuban Dari pelabuhan sampai ke pusat kota Bahkan sampai di daerah selatan yang penuh persawahan dan irigasi yang baik Ini benar-benar wilayah yang makmur sentosa Setelah itu Paginya kami meneruskan perjalanan ke barat Kembali menyusuri jalan untuk menuju kerajaan Sunda Galuh Entah berapa lama lagi kami menyusuri petualangan ini Padahal baru 10 hari kami meninggalkan trawulan Rasanya sudah rindu sekali ingin pulang kepada pokan kakek Sasora Tapi inilah tugas Inilah tanggung jawab mengemban amanat Seberat dan selelah apapun Kami harus tunaikan kewajiban ini Tak ada kata kembali sebelum amanat disampaikan Aku yakin aku akan mampu melewati kejenuhan ini Aku yakin perjalanan ini akan mendewasakan jiwaku Membentuk karakterku Dan menambah wawasanku atas kecintaan pada tanah airku Ya Aku akan terus melangkah Aku akan terus berpetualang Hingga aku benar-benar memahami Arti dari perjalananku ini Apalagi ada sahabatku wing sang geni Yang selalu menemani setiap kisah yang aku ukir Ini adalah perjalanan besar seorang pengembara Hiya 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 Aku dan wing sang geni terus memacu kuda dengan gagahnya Karena kami memang tercipta sebagai prajurit yang harus gagah berani Menghadapi rintangan yang akan menghadang Sahabat sejuta kisah Untuk anda yang masih penasaran dengan kelanjutan dari kisah Tersesat di jaman Majapahit Pastikan anda tidak melewatkan bagian ke-6 dari kisah ini Jangan lupa berikan komentar Like dan share video ini Subscribe channel Sejuta Kisah Dan kembali nantikan Cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton